Oke, Mas, selamat atas kemenangannya. Mungkin bisa diceritakan sampai bisa menang dua set langsung mudah dengan Malaysia tadi? Pertama, puji Tuhan bisa tampil maksimal, terus juga nggak ada sidra, walaupun main yang buruk. Dari awal mungkin sempat ada nervous sedikit, cuma sampai terakhir bisa mengatasi nervousnya itu dan mainnya jadi lebih bagus. Kunci keberhasilan, Mas, bisa menangkan dua set langsung tadi apa? Paling dari tadi, kan saya sebelum bermain juga udah pelajari pola permainan lawan. Jadi tadi di lapangan lebih siap menggunakan strateginya, lebih mengontrol lawan. Mas, kemarin kan main di Indonesia Challenge ya, Indonesia Challenge, kemudian main lagi di Indonesia Master. Pengaruh nggak, Mas, tengah stamina dan tiga fisik dari Anda sendiri, Mas? Enggak, nggak ada pengaruh sama sekali. Soalnya kita kan telah kalah dari Challenge semarin, terus ada latihan juga kan. Gue harus siapkan buat pertandingan ini. Dan motivasi khusus sama aja gitu, seperti apa nih? Untuk menghati yang misalnya? Paling saya pengen bermain yang maksimal dulu, terus nggak ada kendala apapun, nggak ada masalah. Sisanya saya serahkan sama Tuhan. Kalau berbicara tentang kondisi lapangan ini, sejauhnya udah adaptasi lho Pak? Kondisi lapangan, sejauh ini dari kemarin, dari Challenge sampai sekarang kan sudah adaptasi lah. Jadi nggak ada terlalu, nggak ada masalah. Bicara ini, lawan-lawan ini, apalagi masalahnya lebih tinggi. Pastinya lawan-lawan dari awal sampai nanti mungkin pasti berat-berat. Tinggal kita siap di lapangannya aja. Semua orang punyakan jadi jual. Menurut uang dari mas sendiri, lawan mana saja yang paling jelas padai bagi anda sendiri mas? Saya nggak ada spesifik lawan siapa mas. Tapi setiap lawan yang saya hadapi pasti nggak mudah. Jadi ya saya persiapkan setiap babaknya. Target mas, apakah Apti Nis itu bisa jualan di Indonesia Master ini? Pastinya target, saya jauh datang ke sini pasti ada target untuk jadi juara. Jadi saya yakin bisa jadi juara. Oke, cukup.